Apakah anak akan menanggung atau membayar hutang zina dari ayahnya yang suka berzina dengan wanita malam? Karena kata orang, anak harus menanggung hutang tersebut sehingga harus membayar dosa-dosa ayahnya. Mohon penjelasannya Bu ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walatazir waziratan wizra okhra. Dosa seorang manusia tidak diwariskan kepada yang lainnya. Kecuali dosa sebab kita mengajari orang bermaksiat lalu dia bermaksiat. Maka dia bermaksiat kita mendapatkannya. Mandala ala khairin begitu sebaliknya. Mansana fil islami sunatan sayiatan memulai kejelekan. Menunjukkan kejelekan lalu kejelekan dilakukan dosa. Cuma kalau dosa, tidak ada hubungan. Bapaknya berzina, ibunya berzina. Anaknya bisa menjadi wanita solehah, menjadi kekasih Allah. Jangan dihubung-hubungkan. Jangan dihubung-hubungkan. Berita sampai tujuh keturunan. Anak zina tidak bisa diterima emalannya sampai tujuh keturunan. Adang-adang. Semua orang dilarikan dalam keadaan suci. Biarpun anaknya berzina bisa menjadi waliullah. Ini bukan dosa bapaknya kok. Bapaknya berzina, ibunya berzina. Anaknya bisa menjadi orang hebat. Bapaknya suka menzinai perempuan. Na'udzubillah. Semoga Allah mengampuni kalau ada. Bukan berarti anaknya menanggung dosa. Tidak ada menanggung dosa. Tidak ada urusan. Anaknya bisa menjadi kekasih Allah. Oh itu seperti hutang nanti harus dibayar. Kalau bapaknya pernah coel-coel perempuan nanti anaknya juga dicualin orang. Itu adalah riwayat. Tidak dibenarkan riwayat semacam itu. Biarpun dinukir sebagai ulama untuk mengantisipasi. Tapi selagi tidak benar, tidak perlu membawa riwayat semacam itu. Bapaknya coel laki-laki. Perempuan nanti anaknya juga kecuali orang. Bapaknya menzinai, anaknya disinai. Tidak ada. Ini bahaya sekali. Nanti merasa bapaknya pezina. Wah pasti saya disinai orang juga. Karena bapak saya pezina. Tidak. Wahai anak yang soleh. Ayahmu pezina. Engkau menjadi wanita. Kekasih Allah bisa. Tidak ada hubungannya. Tidak akan dibawa-bawa. Jadi yang dosa bapaknya doain. Semoga Allah mengampuni. Toba selesai. Jangan sampai merasa bapaknya pezina. Nanti dia merasa terburuk. Aduh saya nanggung dosa bapak saya. Tidak ada. Atau yang sering kita dengarkan. Utang. Zina utang. Kalau seorang laki-laki pernah menzinai perempuan. Anaknya disinai. Tidak ada itu semuanya. Anaknya bisa saja menjadi kekasih Allah. Mengerti bapaknya salah. Lalu dia menangis. Memohon ampun kepada Allah. Dan seterusnya. Jadi tidak ada. Tolong tidak usah. Anak berzina bisa menjadi kekasih Allah. Yang zina bapaknya tidak ada hubungannya. Bahkan istilahnya anak zina itu yang salah ibunya. Dan tidak usah disebut-sebut anak zina. Anak. Gitu saja. Tidak akan pakai anak zina. Anak zina bisa menjadi kekasih Allah. Cuma tidak tahu dari mana berita. Anak zina tidak diterima. Solatnya tidak terima. Terima imannya masuk neraka sampai tujuh keturunan. Dari mana itu semuanya. Dan subhanallah inna lillah. Suatu ketika kita mendengar ustad membawa riwayat palsu ini. Ya ustad ini bahaya sekali. Akhirnya dia putus asa. Akhirnya menjadi orang yang tidak mau beriman. Pun akhirnya saya tidak masuk surga. Karena dia salah berguru. Salah belajar. Hati-hati kalau belajar. Jadi bapaknya berzina. Ibunya berzina. Anaknya bisa menjadi kekasih Allah. Dosa bapak. Dosa ibu. Tidak dibawa oleh. Tidak masuk ke anak. Tidak ada urusan dengan anak. Kecuali sang anak jerumuskan bapaknya. Anaknya mengirimkan. Menjerumuskan bapaknya. Dikirim perempuan. Ya iya. Dosa sang anak. Tapi kalau anak tidak mengerti apa-apa. Tiba-tiba dia mendengar berita bapaknya berzina. Tinggal memohon ampun. Nasihati ayahnya. Dan dia menjaga diri. Tidak akan sambung dosa ayah kepada sang anak. Pahaman-pahaman ini penting. Kami mendengar. Anak zina tidak diterima imannya. Masuk neraka sampai tujuh keturunan. Itu palsu. Dosa. Kalau orang tua melakukan zina. Anaknya juga dizinai. Malsu. Tidak ada. Tidak ada itu semuanya. Cuma tersebar. Ini berita-berita semacam ini. Kayaknya tolong kalau belanja. Oh para asatid juga. Tolong waspadahan. Jangan mematahkan. Dengan berita-berita yang tidak benar. Mematahkan orang-orang. Gara-gara bapaknya berzina. Sudah patah semangat. Apalagi meyakini benar bahasanya. Bapak-bapaknya. Pasti aku zina seorang. Kayaknya sudah mengerti. Di saat mau dizina sama orang. Oh ini kayaknya waktunya saya memetik buah kejelekan ayah saya. Akhirnya pasrah di saat dizinai sama orang. Karena apa? Memang bapak saya berzina. Pantes saya jadi berzina. Termasuk juga keyakinan. Kalau ibunya berzina. Anaknya pasti jadi berzina. Oh ini salah. Hati-hati begitu itu. Ibunya berzina. Anak bisa menjadi kekasih Allah. Cuma. Secara psikologi biasanya. Kalau sudah mengerti ibunya berzina. Bapaknya berzina. Seorang anak sudah tidak hati-hati lagi. Kenapa? Kalau saya melakukan yang sama. Ibu saya juga begitu. Itu paling tidak bisa marah. Jadi secara mental dia rusak. Sehingga tidak takut lagi. Karena ibunya tidak akan bisa marah saya. Kan saya ibu saya juga begitu kok. Nah itu. Bukan karena anak berzina menjadi berzina. Tidak. Anak berzina bisa menjadi kekasih Allah. Jangan dihubung-hubungkan dosa ayah dengan anak. Ini harus difahamkan ya di masyarakat. Para as-satih jangan nukil berita-berita yang bikin orang bingung. Orang putus asa. Orang terjumus dalam neraka. Pengennya sih ngancam. Jangan lakukan zina ya kamu. Sebab zina yang kamu lakukan nanti akan dipetek di anakmu. Kayaknya nasih hati. Tapi sudah menjadi anak punya bapak zina putus asa. Bapak ku zina. Wah saya juga zina. Karena memang berita tidak benar semacam ini. Seperti ya. Ya pun ada salah beberapa imam membuat setelah syair. Tapi bukan hadis Nabi. Bahwasanya kalau kamu melakukan ini nanti anakmu akan lakukan. Tapi itu secara syariat. Tidak dibenarkan berita-berita semacam itu. Tidak ada pokoknya. Bapak berzina. Ibu berzina. Anak bisa menjadi wali Allah. Maka berjiwa lah. Maka anda. Jangan putus asa wahai anak-anak yang punya abah ibu. Tidak baik. Justru hendaknya anda menjadi soleh atau solehah. Yang bisa menjadi sebab ayah anda dan ibu anda diampuni oleh Allah. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bisawab. Setelah anda menyaksikan video ini. Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad s.a.w. Alihi wa'alihi wa sahbihi wa s.a.w. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.